Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini disini join dengan Coach Demada Yang saya kenal dari PSSI IFCC Coaching License di Bali Dan dia lagi dimana kita akan tanya Bagaimana Coach Demada, kenalkan diri dan cerita sedikit-sedikit tentang Anda Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Demada Lapi Muhammad Saya pelatih sepak bola berlisensi CPSSI di Broma FC tahun 2020 Dan Coach Wolfgang adalah instruktur saya waktu itu Saat ini saya berada di Kalimantan Timur Yang rencananya awalnya adalah untuk berkait sebagai pati dikatikan Namun ada kendala situasi pandemi saat ini Yang mungkin semua menjadi terhambat Dan ada peta-peta tim yang tidak jadi ikut serta dalam kompetisi ini Dan Coach Wolf adalah instruktur yang sangat baik, peduli, dan jujur terhadap peserta Pada peserta yang ada di kursus termasuk saya sendiri Beliau sangat respect dan kami juga antusias dalam pelaksanaan kursus saat Kurs Wolf menjadi instruktur Mungkin itu yang saya merasakan dan sedikit kita mengenal saya dan Coach Wolf Dan Coach Demada misalnya saya tidak salah Anda asli dari Yogyakarta atau bagaimana? Saya asli dari Yogyakarta Oh ya betul Dan Anda sudah lulus di universitas, sudah punya S1 betul, di bidang apa Anda? Saya S1, Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga Wah hebat Ini juga menjadi mahasiswa baru Di S2 juga sama juga jurusannya pendidikan kebelatihan olahraga Cuman saya dapat kelas non-reguler karena status saya Saya mengajukan punya lisensi kemarin CPSS sih Supaya waktu saya bisa kuliah tapi juga bisa melatih di luar sana Tidak harus dengan tetap muka di kampus Bagus Mungkin Coach yang kan naik dari kursus atau lisensi PSC-CD ke AFCC Apa yang Anda bagus di kursus AFCC Dan bagaimana Anda rasa waktu jalankan kursus dua minggu ini? Yang saya rasakan adalah Yang pertama jelas satu adalah kita kebersamaan antar Berhati dan juga instruktur dengan peserta Dan juga peserta dengan instruktur kami Sama-sama bersamaan yang baik Kami akrab Dan instruktur tidak Sungkan berbagi dengan peserta Baik itu ilmu sepak bola Ataupun non-sepak bola Ya kami sama-sama diajari untuk respek Baik itu respek dengan sama pelatih Dengan pemain Dengan orang-orang lain Oke Ya berbeda lah waktu dengan C kemarin Yang jelas Yang C di balik kemarin itu istimewa Istimewa ya Terus saya mau tanya sama Coach Demada Yang dari materi belajaran selama dua minggu Di AFCC kursus Apa yang Anda paling suka di dalam kursus ini? Yang saya sukai adalah Taktikal Periodisasi Baik itu menyerang Bertahan Transisti Karena Kalau mungkin ya saya juga menerapkan Alhamdulillah Saya uji dengan tim lokal desa saya Tim lain luar sana Dan tim sini itu Manfaatnya sangat baik Kalau kita menerapkan dengan Baik dan benar Ya Menyerang lebih Nyaman dilihat Ketika bertahan Juga lawan kesulitan dalam menetak gol Dan waktu transisi tidak Ada kita kalah jumlah Ya mungkin itu yang saya sukai waktu Artinya Yang saya tangkap Anda suka yang Three moments of football Dan juga suka Vilanesia Dimana minggu kedua Yang kita belajar Bagaimana kita menarang Bagaimana cara pertahan Dan berapa aspek transisi juga Ini yang Coach Demada suka ya Iya coach Oke Bagus Terus Sekarang Untuk kerjaan masa depan Anda punya harapan bagaimana Sebagai pelatih Harapan saya Harapan saya adalah Apa ya Yang jelas Sama dengan pelatih lain Pemain lain Kompetisi Segera Dijalankan lah Walaupun mungkin Ya Di tengah situasi saat ini Kan mungkin juga ada Langkah-langkah Dari Tenaga Tenaga Kesehatan Atau pemerintah Ya mungkin kalau Kami pelatih Pemain Yang tidak Yang mengandalkan Karya kami Dengan situasi saat ini Kami memakan apa Ya betul Apalagi yang Status pelatih-pelatih Yang merantau Pemanjang merantau itu Apa Kalau gaji dibotong Bagaimana mereka bisa Bertahan hidup kan Dengan Melihat Eropa Negara lain Mereka Seperti Sudah jalan Ya betul Kenapa Indonesia Belum Ya Soalnya ligara lain-lain kan Di Eropa Rata-rata Sudah main liganya Ada pakai penonton Ya Ada Kapasitas yang Terbatas kan Di Asia kita Juga Thailand Malaysia Semua sudah mulai liga Cuma kita belum Dan kita memang Cuma kita saja kan Ya Ya Harapan saya begitu Yang jelas Sekaralah Kita ada kompetisi Oke Terus sekarang Kerja di Kalimantan Di klub sana Dan SSB sana Mungkin Anda bisa sharing Dengan kawan-kawan Belati kita Apa Biasanya di sana Punya kesulitan Di Di daerah sana Atau di SSB sana Bagaimana pengalaman Anda Kalau Kendala Kesemitan Di sini adalah Satu ya Ya Karena Kalimantan Itu kan adalah Kebanyakan Wilayahnya Adalah Tambang Dan Konstruksi Tanahnya Konstruksi lapangan Itu Tanah Tanah tidak Seperti di Jawa Dia tidak Rata Dan Untuk Rumput itu Berbeda Yang jelas Berbedalah Dengan Jawa Waktunya Kalau di Jawa Itu tanah Lapangan itu Merata Kita passing Kita kontrol Kita main Bula itu enak Tapi kalau di sini Lapangan itu Kadang satu Daerah itu Cuma satu Tidak Tidak banyak Satu Satu saja Lapangan Kadang Tidak terawat Tapi bagaimana Misalnya Orang Brazil Bilang Lapangan jelek Saya juga Pikir mirip juga Lapangan jelek Tapi bisa Ciptakan Pemain Hebat Masalahnya Yang pemain Mampu Bisa kontrol bola First touch Bagus di lapangan jelek Bagaimana Gampang nanti Dia main di lapangan Bagus Ya kan Ya Ya itu mungkin Juga Itu Kalau saya melihat Orang sini Mereka itu Niat main Bolanya tinggi Semangatnya tinggi Cuma Kembali lagi Ke Orang-orang SDM Di sini Maksudnya kita Dari Persarana-persarana Dan Keterbatasan Apapun Yang Yang jelas Di sini Masih banyak Kendala dan Terbatasan Cuma Mereka Orang-orang sini Punya niat dan mental Yang Baik Untuk main bola Yang baik Bagaimana Yang anak-anak Di Kalimantan sana Bagaimana Semangatnya Dan entusias Bagaimana situasi Di sana Di sini Mereka Sangat Antusias Dan semangat Ketika Bilang Ada Pertandingan Ada turnamen Ada latihan Mereka Selalu hadir Paling tidak Paling lambat Itu 15 menit Sebelum Pelatihan Datang Dan Walaupun Di latihan Kadang pelatih Teriaki mereka Besok mereka Tetap datang Tidak Tidak terus mereka Tidak datang Atau keluar Yang jelas Di sini Mereka punya Antusias dan semangat Yang baik Bagaimana Coach Demada Misalnya Anda Ketamu Satu belati Masih muda banget Belum punya Licensi apapun Atau baru Punya Licensi D Menurut Anda Mereka Harus Apain Harus lanjut Bagaimana Untuk bikin Licensi Atau ikut Kursus Menurut Anda Bagus enggak Ya Bagus Ya kebetulan Saja sih Waktu Saya Numpang Waktu Kemarin Di SSB Itu Masih Ada pelatihan Yang Belum punya Licensi Ada yang Masih Masih Di Nasional Ya Saya Bagi-bagi Ilmu Saja Maksudnya Ayo kita Belajar Sama-sama Saya Kasih logo Saya Kasih Contoh Praktek Ya Alhamdulillah Mereka pelan-pelan Bisa Belajar Walaupun Mungkin juga Harus Licensi Kursus itu Tetap Harus Ada Tetap Ikut Ya harus Lihat Situasi Kondisi Juga Kan Yang Teman-teman Tau Yang Sekarang Yang Licensi Pelatihan Pertama Yang Licensi PSSID Sekarang Rata-rata Di Indonesia Harga 4 juta Dan Selama Satu minggu Kursus ini Dan Untuk Licensi PSSID Ya Harga 4 juta Harga Saya kemarin 10 Ya 10 juta Untuk Licensi AFCC Sekarang 10 juta Kan Ini Harus Pertimbang Juga Terus Terakhir Coach Demada Mau tanya Bagaimana Harapan Untuk Timnas Anda Lihat Bagaimana Sekarang Untuk Timnas Kita Ya Harapan Saya Untuk Timnas Adalah Kita Mau Harus Mengejar Maksudnya Mengejar Konsep Dengan Mereka Yang Timnas Eropa Yang Berhasil Seperti Contoh Kemarin Saya nonton Euro Itu Makedonia Utara Mereka Makedonia Utara Itu Negara Bekas Jajahan Negara Kecil Tapi Mereka Bisa Ikut Event Juro Yang Notabenya Adalah Event Sepak Bula Besar Di Eropa Mereka Mengembangkan Sepak Bula Dengan Baik Ya Saya harap Timnas Juga Kalau Kedepannya Itu Kembali Lagi Ke Kompetisi Sepak Bula Kita Dan Pengembangan Sepak Bula Di Antara Daerah Itu Bagaimana Kemampuan Sepak Bula Saya Melihat Sama Orang Kita Juga Punya Kaki Basing Sama Suting Sama Cuman Kenapa Kita Belum Bisa Sedangkan Mereka Yang negara Negara Kecil Kayak Macam Makedonia Irak Yang Mereka Kena Perang Mereka Bisa Main Bula Dengan Benar Lati Kan Kita Lebih Bisa Kan Coach Iya Betul Terima Kasih Coach Demada Untuk Sharing Sama Kita Saya Senang Ketemu Sama Coach Demada Lagi Semoga Sukses Pasti Sukses Harus Semangat Untuk Lati Untuk Cari Ilmu Baru Bahasa Inggris Kan Kita Bilang Never Stop Learning Saya Sudah Belati 20 Tahun Lebih Tapi Tetap Saya Belajar Dan Mudah Mudah Nanti Kita Ketemu Lagi Di Kursus Lanjut Di IFCB Dengan Ini Saya Mau Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Ketemu Lagi Waalaikumsalam Baik